Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dianggap salah seorang tokoh yang paling banyak koleksi ceritanya tentang Nasruddin Kamu cari ada onlinenya cuma yang online bahasa Inggris Saya tidak tahu kalau kamu baca cerita lucu bahasa Inggris bisa ketawa atau tidak Karena bagian yang lucu kamu tidak paham terus buka kamu selama dia saja Satu kata-satu kata mungkin ya orang situ ketawa mungkin ya Katanya Idrissa, it is believed that the mystical effect of seven Nasruddin tales Studied in succession Jadi dipercaya bahwa efek mistiknya ceritanya Nasruddin tujuh saja Jadi kamu jangan, gak harus belajar semua Kamu ambil tujuh saja ceritanya Nasruddin Katanya Idrissa, it is enough to prepare an individual for enlightenment Jadi sudah cukup untuk menyiapkan jiwamu menerima pencerahan Jadi katanya Idrissa Ambillah tujuh ceritanya Nasruddin Kamu renungi, kamu gali sedalam mungkin Kamu akan terjerahkan Tapi ambil tujuh saja Tujuh terus kamu gali sendiri Jadi misalnya kamu beli buku yang anekdot-anekdot lucu-lucunya Nasruddin itu Kamu pilih dari sekian banyak Ini saya ngambil tujuh ini mau saya perdalam Tujuh itu cukup untuk mencerahkan Jadi boleh kamu coba Malam ini saya bawa beberapa cerita-cerita Nanti kamu pilih yang cocok sama diri Kalau yang saya bawa kesini maknanya dari saya Tapi kamu harus menggali sendiri makna dari setiap cerita Kalau ini saya bawa Rumi Bahwa Sufi pun butuh tertawa If you want special illumination Kalau kita ingin dapat pencerahan yang khusus Dari Allah Kamu ingin menggali pencerahan Caranya gampang itu dari Rumi Look upon a human face Tataplah wajah manusia See deeply Tataplah sedalam-dalamnya Within loutel Di balik tertawanya The essence of ultimate truth Ada hakikat kebenaran yang sejati Kamu cari rahasinya quote ini Kenapa dibalik tertawa itu ada hakikat kebenaran yang sejati Tertawa itu 90% tulus Kecuali tertawa yang gak enak yang dibikin-bikin Tertawa yang hanya partisipasi Ya Tertawa partisipasi itu Misalnya kamu diajak ngobrol dosenmu Terus dia ngelucu Jani gak lucu tapi kamu gak enak Kalau gak ketawa kan gak enak Kamu terpaksa tertawa Tertawa jani yang gak lucu Nah itu gak tulus namanya Tertawa yang tulus Iya Tertawa yang tulus itu dari dirinya sendiri Jadi tidak Karena alasannya memang keluar dari jiwa Makanya disitu ada The essence of ultimate truth Masa kamu kalah sama hantu-hantu itu Hantu-hantu itu lebih ceria dari kalian Mesti ketawa Kuntilanak itu ketawa Mak lampir itu ketawa Terus Kamu malah merengut terus Pendekar-pendekar yang malah Merengut-merengut Setannya ketawa semua Kamu kalah sama setan-setan Setan-setan lebih gembira Kamu yang banyak sekali fasilitas Banyak anugrah Malah sumpek tiap hari Oke Mulai sekarang Mari kita Tertawa Termasuk yang bercita-cita Jadi sufi harus bisa tertawa Jangan serius terus Mentang-mentang Belajar atas awuf Terus kamu Wajahmu serius terus Ada apa-apa Astagfirullah Subhanallah Yo Santayalah bro Nah Kita masuk ke anekdot-anekdot ya Ini anekdot terkenal sekali Dari Nasruddin Jadi satu ketika Nasruddin ini Sama anaknya jalan-jalan Kayak keledai Ini teman-teman pasti pernah dengar Keluar pertama Nasruddin sayang sama anaknya Anaknya yang naik keledai Nasruddin yang jalan Ada orang lewat komentar Wah itu anak muda kok Tidak menghormati yang tua Harusnya yang muda yang jalan di bawah Yang tua Yang naik Yang muda kan lebih kuat Akhirnya ganti posisi Nasruddin yang di atas Anaknya yang jalan di bawah Jalan beberapa langkah lagi Sama keledainya Ada yang komentar lagi Wah Yang tua itu Tidak tahu diri Dia enak-enakan Naik keledai Anaknya suruh jalan kaki Akhirnya Sumpah lagi Sudahlah Naik bareng-bareng aja Anaknya di pangku Jalan berdua Jalan berapa langkah Ada yang komentar lagi Wah Tidak punya peri Kebinatangan Masa keledai Seringkeh itu Dinaiki berdua Apa ya Tidak punya rasa Sama sekali Sumpah lagi Sudahlah pak Jalan aja Berdua jalan Keledainya dituntun Masih ada yang komentar Ha Orang kok bodoh banget ya Membawa keledai Harusnya dinaiki Malah dituntun Berat-berlatih aja Ya dibalik itu Sebenarnya sudah bisa Diraba Ajarannya yang pertama Kenapa kok Nasruddin dan anaknya Bingung Karena Dia enggak percaya diri Dengan kebenarannya Sendiri Enggak punya keyakinan Kalau kita Mendengarkan komentar orang Padahal kita Sudah merasa benar Kok hasilnya Kita bingung Kita mirip Ceritanya Nasruddin ini Wong tadi di awal Sudah yakin Hanya denger komentarnya Temenmu yang satu itu Atau musuhmu yang satu itu Sekarang kamu goyah Padahal disitu Ajaran utamanya apa Benar atau salah Pantes atau enggak Pantes Itu kan perspektif Yang paling baik Sekalipun Bisa kamu bunyikan Jeleknya Yang jelek Bisa kamu bunyikan Baiknya Tergantung caramu Membaca Kalau ada temenmu Rajin ke masjid Bisa kamu sebut dia Alah pamer Aku soleh Tapi enggak Tak pamer-pamerin Gitu Ya kan Bisa kamu bunyikan Jeleknya Ada temenmu Lulus Paling awal Kumlot Alah Lulus kumlot Enggak jaminan masa depan Oh iya kan Akhirnya kamu yang kumlot Enggak jadi seneng Kalau kamu Enggak yakin Dengan kebenaranmu sendiri Tiap hari hidupmu Akan sumpah Dan itu pelajaran Luar biasa Dari Nasruddin Ya harus punya prinsip Enggak semua omongannya Orang didengarkan Itu Nasruddin Terus nasihati Anaknya Nak Nanti Kalau kamu Memiliki keledai Jangan pernah Mencukur bulu Ekornya Di depan orang lain Beberapa akan berkata Kamu memotong Terlalu banyak Sementara yang lain Berkata Kamu memotong Terlalu sedikit Jika kamu ingin Menyenangkan Semua orang Pada akhirnya Keledaimu Tidak akan Punya ekor Sama sekali Ini kan Sindiran untuk Kita hari ini Kalau kita Kalau hanya Gara-gara Komentarnya orang Ya kita Bunuh diri sendiri Hari ini kan Dunia kita Dunia perkomenan Facebook Whatsapp Instagram Twitter Bahkan berita Itu kan disini komen Kamu lihat Kadang-kadang berita Enggak kamu baca Langsung kamu jucuk Komennya Iya kan Nasihati Nasruddin Kalau kamu sibuk Dengan komentar Orang Kamu bunuh diri Itu Cerdiknya Pinternya Nasruddin Terus Jadi satu ketika Nasruddin ini Sama Timur Leng Diadu Sama filosof Terkenal Pokoknya Filosof ini Pinter Enggak besok kalah Jadi Timur Leng Undang Nasruddin Katanya kamu ini Orang bijak sana Ayo kalau bisa Tandingi itu Filosof terkenal itu Nasruddin Oke boleh Besok ya Di tengah Halun-halun Iya weh Enggak apa-apa Jadi Setelah ketemu Filosofnya Pertama Mengangkat satu Jari Terlunjuk ini Terus Nasruddin Jawab Dua jari Geleng-geleng Filosof Isan jawab Terus Diangkat Tiga jari Nasruddin Jawab Empat jari Geleng-geleng Pinter ini Katanya orang itu Ya sudah lah Terus Bawa Telur Ditunjukin telur Katanya Nasruddin Ya Kebetulan Nasruddin Bawa bawang Orangnya juga Geleng-geleng Isan jawab Terus ya Akhirnya Saya nyerah Raja Pinter ini Nasruddin Aku gak bisa Semua yang Ini ngomong-ngomong Orang berdua Kok cuma Ngasih Isarat Sekarang yang Satu Nyerah Katanya Filosof itu Ini Nasruddin Ini pinter Saya ngangkat Jari satu Maksudnya Hanya ada Satu Tuhan Nasruddin Jawab Dua Berarti Dia jawab Tuhan Inilah yang Menguasai Langit dan Bumi Pinter Saya Jawab Tiga Tiga Ini maksudnya Manusia ini Hidup di Tiga dunia Sebelum lahir Saat di dunia Dan Setelah mati Nasruddin Bisa Jawab Empat Empat Ini berarti Dia tahu Yang saya Masuk manusia Dan manusia itu Punya Empat Unsur Yang pertama Air Api Udara Dan Angin Saya putus asa Untung saya Bawa telur Tunjukin telur Maksud saya Telur ini Menunjukkan Kuningnya Adalah Buminya Putihnya Adalah Langitnya Kok Dia bisa Ngasih Bawang Bawang ini Simbol Dari Bawang Hanya Lapisan Lapisannya Langit Seperti Bawang Gede Pinter Berarti Semua Tepuk tangan Terus Rajanya Eh Nasruddin Kamu kok Sepinter Itu Tadi Yang kamu Pikir Apa Saya itu Waktu dia Ngasih Satu jari Itu kan Ngancam Saya Itu Jadi Katanya Nasruddin Karena Dia Ngancam Saya Ngancam Pake Dua jari Tidak Culek Matamu Terus Dia Ngancam Lagi Mau Mukul Saya Tiga Kali Ya Tak Balas Pukul Empat Kali Karena Saya Sudah Ngancam Dia Mukul Empat Kali Akhirnya Dia Nyerang Ingin Bersahabat Ngasih Telur Ya Tak Kasih Bawang Yang Satu Mikir Makanan Sama Tawuran Yang Satu Mikir Filosofi Kelas Tinggi Yaitu Sindiran Luar Biasa Bagi Yang Ahli Filosofat Mikir Jelimet Jelimet Ternyata Maknanya Simple Sederhana Tidak Seruat Yang Dibayangkan Terus Ini Ceritanya Nasruddin Waktu Dia Jadi Kodi Di Pengadilan Ini Banyak Dipakai Di Cerita Cerita Humor Tapi Sebenarnya Maknanya Dalam Jadi Waktu Ada Kasus Nasruddin Yang Jadi Hakimnya Yang Pertama Nuntut Jaksanya Jaksa Nuntut Macem-macem Dengan Argumennya Terus Nasruddin Melihat Jaksa Menurutku Engkau Benar Terus Pembelanya Dateng Tidak Bisa Dia Salah Blah 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 Terus Nasruddin Lihat Yang Pembela Menurutku Engkau Juga Benar Terus Dua-duanya Komplain Lah kok Bisa Saya Benar Dia Benar Kan Harusnya Satu Benar Satu Salah Kau Juga Benar Ngomong Gitu Jadi Jadi Ini Benar Itu Benar Yang Menyangka Dua-duanya Juga Benar Itu kan Memang Lucu Tapi Di balik Itu Ada Rahasianya Itu Dicatatan Saya Konflik Itu Kebanyakan Kalau kita Jeli Bukan Antara Benar Dan Salah Kalau Antara Benar Dan Salah Itu Gampang Tinggal Kamu Milih Yang Benar Tapi Yang Bikin Susah Itu Apa Seringkali Konflik Itu Antara Yang Benar Dan Yang Benar Yang Ini Benar Yang Itu Benar Itu Butuh Kebijaksanaan Khusus Untuk Milih Yang Pas Dari Dua Kebenaran Itu Dan Jangan Khawatir Apapun Yang Kamu Pilih Insyaallah Kamu Jatuhnya Pada Kebenaran Wong Dua-duanya Sama-sama Benar Tinggal Kamu Putuskan Yang Mana Jadi Tidak Tidak Perlu Harus Gegeran Wong Podoh Benar Kamu Milih Calon A Ya Benar Dia Mencalon Diri Dan Kamu Pilih Kamu Milih Calon B Juga Begitu Tidak Ada Yang Salah Jangan Membuat Kesalahan Baru Dari Dua Hal Yang Sebenarnya Sama-sama Benar Itu Filosofinya Yang Kedua Bagi Saya Hati-hati Kalau Memutuskan Dua Hal Yang Benar Yang Itu Menurut Perspektifnya Sana Sini Benar Situ Benar Maka Keputusan Hukum Itu Tidak Bisa Didasarkan Pada Keyakinan Kebenaran Masing-masing Kalau Dasarnya Keputusan Itu Keyakinan Aku Benar Itu Mungkin Maling Itu Jangan Di Hukum Dia Yakin Benar Koruptor Itu Punya Alasan Mungkin Dia Yakin Dirinya Benar Maka Tidak Boleh Menghukumi Dengan Dasar Aku Yakin Benar Disitu Gunanya Hakim Yang Tidak Bisa Sembarangan Dan Yang Ketiga Kenapa Orang Protes Tadi Nasrutin Bilang Benar Ini Benar Itu Juga Benar Karena Biasanya Orang Mengharapkan Kebenaran Itu Satu Tunggal Utuh Tidak Ada Tandingannya Ideal Dan Dalam Hidup Agak Mimpi Kita Untuk Ketemu Yang Semacam Itu Susah Loh Nyari Kebenaran Yang Sempurna Ideal Itu Jadi Disintir oleh Nasruddin Loh itu Ya Benar Ini Juga Benar Engkau Yang Komplain Juga Benar Masing 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 Ada Sisi Kebenarannya Sendiri Sendiri Jadi Anekdot Ini Ada Rahasianya Maka Pakailah Anekdot Ini Untuk Kalau Ada Orang Berkonflik Jadi Biasanya Ya Rata-rata Semuanya Benar Cuma Keputusannya Tidak Pada Keyakinan Kebenaran Masing-masing Nanti Hakim Yang Menentukan Itu Anekdot Yang Selanjutnya Kalau Ini Cermin Ini Juga Lucu Nasruddin Ketemu Timurleng Jadi Timurleng Ini Nguji Nasruddin Semua Orang Kan Bilang Bahwa Engkau Manusia Pinter Bijaksana Bisa Menyingkap Kegelapan Banyak Orang Terpesona Oleh Dirimu Engkau Orang Yang Ajaib Nasruddin Berdiri Sambil Membusungkan Dada Saya Memang Begitu Rojone Ini Manggal Melihat Kesembongan Nasruddin Dia Jadi Marah Kalau Kamu Ngaku Orang Hebat Sekarang Tunjukkan Seperti Apa Wajahnya Setan Nasruddin Terus Ngambil Cermin Eh Paduka Kesini Ada Disini Loh Wajahnya Coba Lihatkan Sendiri Itu Kan Kelihatannya Lujuk Tapi Nanti Kalau Raja Itu Dateng Lihat Cermin Yang Kelihatan Wajahnya Siapa Wajahnya Raja Itu Sendiri Cerita Ini Lucu Tapi Di Balik Itu Ada Rahasia Rahasia Juga Kelihatannya Melecehkan Rajanya Tapi Ada Rahasianya Yang Pertama Apa Setan Itu Menguasai Kita Kalau Kita Marah Maka Begitu Tadi Rajanya Marah Karena Kesombongan Nasruddin Setan Menguasai Dia Jadi Nasruddin Dikasih Cermin Kalau Ingin Setan Ngoco Sampai Yang Marah Itu Wajahnya Ada Disini Sedang Dikuasai Oleh Setan Kemudian Yang Kedua Maknanya Jangan Kesusu Menghakimi Jangan Jangan Kita Sama Nasruddin Sombongnya Tadi Bikin Mangkel Tapi Marahnya Raja Juga Tidak Pada Tempatnya Itu Rahasianya Apa Kamu Yang Marah Sama Orang Yang Jelek Sama Dirimu Ketika Kamu Marah Levelmu Jadi Sama Ada Orang Maki Maki Kemudian Kamu Veles Dengan Maki Maki Karena Dia Maki Maki Jelek Memang Mulutnya Tidak Bisa Dijaga Ketika Kamu Kayak Itu Levelmu Sama Kamu Sekarang Sejajar Dengan Dirinya Nah Itu Dari Anekdota Ini Jadi Hati-hati Jangan-jangan Kita ada Di level Yang sama Dengan Orang Yang Kita Kritik Dan Yang Ketiga Ini Nasihat Praktisnya Kalau Ada Orang Sombong Kalau Ada Orang Marah Dan Lain Sejenisnya Solusinya Satu Ambillah Cermin Kalau Kamu Lagi Marah Kalau Kamu Lagi Sombong Kalau Kamu Merasa Sedang Melakukan Kejahatan Kejahatan Hati Bercermin Lah Bercermin Lah Itu Maksudnya Muhasabah Lah Lihat Kembali Dirimu Itu Makna Dalamnya Keliatannya Lucu Tapi Di balik Itu Makna Kalau Semula Kalian Membacanya Cuma Lihat Lucunya Saja Tapi Ternyata Di balik Yang lucu Itu Maknanya Dalam Ada Lagi Yang Saya Bawa Ini Ini Tentang Keberuntungan Suatu hari Ada orang Debat Sama Nasrutin Tidak Selesai Selesai Terus Bilang Gini Oke Nasrutin Kita Ambil Koin Untuk Menentukan Siapa Yang Benar Terus Nasrutin Jawab Oke Kalau Gambar Kepala Katanya Nasrutin Aku Menang Tapi Kalau Gambar Ekor Kamu Kalah Itu Kalau Dipikir Dalam Kan Menang Menang Nasrutin Jadi Apapun Yang Terjadi Menang Nasrutin Kalau Gambar Kepala Nasrutin Menang Kalau Gambar Ekor Temannya Kalah Oke Ini Sindiran Bahwa Kalau Orang Cerdas Selalu Bisa Punya Cara Untuk Menang Yang Paling Kelihatan Itu Jumat Ada Nasrutin Kedua Bahwa Kadang-kadang Dalam Hidup Ini Apapun Yang Terjadi Kita Tidak Mungkin Menang Kayak Temannya Nasrutin Tadi Kenapa Begitu Karena Rumusnya Sejak Awal Sudah Salah Jadi Perdoman Hidup Kita Sudah Salah Maka Apapun Yang Kita Lakukan Kita Tidak Akan Menang Kalau Bisa Berusaha Kayak Nasrutin Nasrutin Itu Apapun Yang Dia Lakukan Dia Mesti Menang Cari Jalan Yang Apapun Yang Terjadi Engkau Menang Meskipun Keliatannya Gagal Dan Kalah Cari Pintu Yang Menunjukkan Bahwa Sebenarnya Engkau Engkau Tetap Menang Rancang Sendiri Kesuksesan Kalau Harus Gambling Kalau Harus Bertanding Terjunlah Kelapangan Kalau Sudah Yakin Menang Apapun Yang Terjadi Itu Rumus Dari Nasrutin Oke Ini Juga Ada Hikmah Dari Nasrutin Jadi Satu Ketika Ada Orang Meninggal Pas Disitu Ada Pengembara Traveller Musafir Yang Lewat Terus Ketemu Nasrutin Karena Ada Rombongan Jenazah Dia Tanya Eh Pak Itu Yang Meninggal Siapa Nasrutin Jawab Tidak Tau Ya Keliatannya Yang Di Dalam Keranda Itu Yang Meninggal Ya Itu Kan Lucu Ya Yang Jelas Rahasianya Yang Pertama Nasrutin Jujur Ya Dia Taunya Itu Tidak Tau Detailnya Ada Lagi Yang Lebih Dalam Sebenarnya Apa Rahasia Yang Lebih Dalam Kalau Orang Sudah Meninggal Identitas Dan Status Saat Dia Hidup Tidak Penting Lagi Apakah Itu Yang Meninggal Pak Lurah Pak RT Pak RW Apakah Yang Meninggal Presiden Tidak Penting Lagi Status nya Sudah Sama Sekarang Jenazah Ada Yang Lebih Dalam Lagi Yang Ketiga Itu Tadi Kan Dia Musafir Bukan Orang Situ Meskipun Nasruddin Ngomong Yang Meninggal Abdullah Yang Meninggal Siapapun Dia Tidak Kenal Wang Wang Dia Bukan Orang Situ Jadi Pertanyaannya Sudah Salah Apa Untungnya Dia Tahu Wang Dia Bukan Orang Situ Jadi Pertanyaan Yang Salah Jawabannya Jadinya Salah Itu Dari Anekdot Selanjutnya Nah Ini Cerita Tentang Nasruddin Yang Jadi Guru Sufi Jadi Nasruddin Itu Biasanya Murid-muridnya Di belakangnya Terus Baca Wirit Bareng-bareng Kalau itu kan Wiritnya Hu Wiritnya Sufi Sambil Teriak Sambil Lalu Bareng-bareng Dan lewat Di tengah-tengah Pasar Terus Orang Pasar Tanya Eh Nasruddin Kamu Ini Lagi Ngapain Sama Murid-murid Sekarang Aku Jadi Sahnya Sufi Mereka Ini Murid-murid Aku Yang Bantu Mereka Dapat pencerahan Makanya Di tengah Pasar pun Bareng-bareng Wiritan Hu Hu Mungkin Allah Allah Bareng-bareng Keras-keras Sambil Loncat-loncat Mungkin Kalau sekarang Sambil Geleng-geleng Terus Pertanyaannya Temannya Lu Terus Perdomanya Apa Ukurannya Apa Menurut Lu Mereka Sudah Tercerahkan Atau Belum Katanya Nasrud Lu Itu Gampang Setiap Pagi Tak Hitung Jumlahnya Muridku Nah Kalau Berkurang Ada yang Tidak Datang Berarti Sudah Ada yang Tercerahkan Itu kan Sindiran Tadi Sudah Tak Ajak Wirit Yang Aneh Aneh Kalau Ada yang Keluar Alhamdulillah Sudah Ada yang Tercerahkan Sabdu Jadi Kalau Bahasa Sufinya Pencerahan Via Penyanggalan Jangan Jangan Jalah Jasanya Kadang-kadang Orang-orang Jahat Orang-orang Sesat Itu Membuat Kita Tercerahkan Malah Kadang-kadang Gara-gara Perbuatan Jahatnya Orang Tertentu Kita Jadi Sadar Itu Pencerahan Via Penyanggalan Kebalikannya Karena Benci Dengan Filsafat Akhirnya Belajar Fikih Dan Akhirnya Jadi Alif Fikih Itu Kan Pencerahan Via Penyanggalan Karena Bosan Sama Filsafat Sama Fikih Kamu Mangkel Sama Fikih Terus Belajar Filsafat Dan Tercerahkan Di Filsafat Itu Kan Awalnya Karena Menyanggal Jadi Kebalikannya Biasanya Karena Orang Karena Ikut Terus Tercerahkan Ada Kalanya Orang Karena Menyangkal Terus Tercerahkan Karena Tidak Suka Terus Tercerahkan Atau Sebaliknya Karena Suka Atau Tidak Suka Terus Tersesat Begitu Kamu Lihat Ada Koruptor Di Penjara Terus Kamu Merasa Wah Berarti Aku Ini Termasuk Orang Yang Bersih Jadi Sesat Tapi Hal Yang Sama Bisa Membuatmu Lurus Tercerahkan Oh Berarti Itu Jelek Aku Tidak Boleh Yang Tercerahkan Dari Menyangkal Ini Kayak Muridnya Nasruddin Tadi Nasruddin Ngawur Ngajak Itu Manut Berarti Yang Sudah Tidak Manut Dia Yang Tercerahkan Jadi Kapan Kapan Saya Mau Ngitung Yang Ikut Ngaji Ini Ya Kalau Ada Yang Sudah Tidak Masuk Berarti Alhamdulillah Sudah Ada Yang Tercerahkan Ya Kalau Mulai Berkurang Malah Banyak Berarti Banyak Yang Tersesat Ini Nanti Jadi Semakin Berkurang Isinya Semakin Tercerahkan Ini Juga Ceritanya Terkenal Cerita Periuk Beranak Jadi Satu Ketika Nasruddin Pinjem Periuk Sama Tetangganya Saat Dia Pinjem Pinjem Pertama Dikembalikan Dikasih Bonus Panci Sama Nasruddin Tetangganya Heran Kok ada Pancinya Ini Gimana Nasruddin Alhamdulillah Periuk Beranak Tetangganya Meskipun Tidak Masuk Akal Diterima Aja Lumayan Dapat Panci Tapi Besoknya Pinjem Periuk Lagi Nasruddin Sama Tetangganya Dipinjemi Lagi Mungkin Bayangannya Lumayan Nanti Dapat Bonus Beranak Lagi Kembalikan Lumayan Tapi Berapa Hari Ditunggu Tidak Dikembalikan Ditake Ke rumah Nasruddin Periuk Yang Kamu Pinjem Mana Innalillahi Wa Innalillahi Roji Un Periuk Meninggal Marah Tetangganya Mana Mungkin Ada Periuk Yang Meninggal Kalau Bisa Beranak Bisa Meninggal Jadi Sindiran Bagi kita Yang Luar Biasa Kita Itu Biasanya Hidup Kita Diatir Oleh Suka Dan Tidak Suka Bukan Oleh Kebenaran Kebenaran Yang Kita Yakini Tetangganya Nasruddin Tadi Yakin Bener Bahwa Nggak Mungkin Periuk Itu Bisa Beranak Tapi Karena Dia Untung Dari Situ Diam aja Begitu Dapat Yang Rugi Dia Baru Teriak Hidup Kita Sering Begitu Kadang-kadang Salah Salah Dikin Nggak Apa-apa Dosa Dosa Dikin Nggak Apa-apa Yang Penting Untung Bikin Cerita Cerita Palsu Berita Berita Palsu Nggak Apa-apa Yang Penting Menang Kecuali Kalau Aku Yang Dirugikan Baru Aku Teriak Itu Pelajaran Pertama Dari Cerita Periuk Beranak Dan Kita Sering Ada Disini Kamu Sudah Ngerti Itu Nggak Boleh Itu Curang Itu Dosa Nggak Apa-apa Yang Penting Nanti Saya Dapat Untung Yang Penting Nilaiku Tinggi Yang Penting Orang Terkesan Itu Nyari Keuntungan Yang Kedua Peran Akal Akalmu Itu Biasanya Datangnya Belakangan Untuk Menjustifikasi Kepentingan Mu Akal Mengiakan Meskipun Nggak Masuk Sebenarnya Kok ada Periuk Yang Beranak Tapi Kemudian Dia Menyangkal Ketika Periuk Bisa Meninggal Padahal Secara Logis Harusnya Bisa Beranak Bisa Meninggal Tapi Kamu Beda Pandangan Kenapa Karena Beda Kepentingan Jadi Ini Uniknya Menasehati Dengan Humor Dengan Anekdot Kalau orang Tiba-tiba Dinasehati Eh Jangan Menjual Agama Nyari Keuntungan Sendiri Orang Bisa Marah Tapi Kalau Disindir Dengan Cerita-cerita Semacam Ini Mungkin Marahnya Bisa Berkurang Jadi Itu Anekdot Selanjutnya Malam Ini Isinya Semacam Ini Semua Tentang Tentang Perjalanan Jadi Satu Ketika Nasrutin Kerja Di Kebunnya Terus Ada Orang Lewat Tanya Arah Pak Kalau Ke Kota Sana Arahnya Kemana Yang Pas Terus Nasrutin Nunjuk Arah Orang Ini Terus Tanya Lagi Kira-kira Berapa Lama Waktunya Saya Sampai Di Sana Nasrutin Dimaja Orang Itu Tanya Lagi Eh Pak Berapa Lama Saya Sampai Di Kota Sana Dicueki Sama Nasrutin Nasrutin Malah Kerja Lagi Orang Itu Mangkel Marah Marah Dasar Terus Dia Jalan Begitu Dia Jalan Berapa Langkah Tiba-tiba Nasrutin Teriak Tiga Jam Orang Itu Sambil Jengkel Nah Kenapa Tadi Diem Saja Lu Saya Kan Harus Lihat Kecepatan Jalan Jadi Saya Baru Bisa Jawab Kalau Kamu Jawab Mungkin Bisa Dua Jam Kalau Dengan Kecepatan Itu Ya Tiga Jam Jadi Jangan Kesusu Marah Belum Selesai Jadi Ya Ini Sebenarnya Ajaran Tentang Jalan Hidup Hidup Itu Akan Terarah Yang Pertama Kalau Arah Yang Kita Tempuh Benar Kemudian Ada Penunjuk Jalan Yang Tepat Dan Kita Jalani Dengan Sungguh Sungguh Dan Serius Jadi Pastikan Hidupmu Punya Arah Jangan Ada Yang Hidupnya Asal Kemudian Cari Penunjuk Jalan Yang Tepat Sesuai Arah Yang Kamu Tuju Kemudian Tempuh Secara Sungguh Sungguh Disitu Karena Kesungguhan Mu Menentukan Kapan Kamu Sukses Atau Tidak Kalau Langkahmu Cepat Kamu Segera Sukses Kalau Langkahmu Lambat Kamu Lambat Suksesnya Atau Kalau Kamu Mandek Meskipun Kamu Tahu Arah Punya Penunjuk Jalan Tidak 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 Ini Guru SD Saya Dulu Suka Cerita Ini Jadi Satu Ketika Nasruddin Duduk Di Bawah Pohon Ceri Yang Merah Yang Kecil Kecil Biasanya Di Kue Terus Dia Mengamati Alam Sekitar Dia Merasa Bahwa Alam Ini Sangat Sempurna Tapi Yang Sayangnya Pohon Ceri Ini Loh Pohonnya Besar Tapi Buahnya Kecil Sementara Labu Itu Pohonnya Kecil Buahnya Besar Dan Tidak Imbang Katanya Nasruddin Padahal Allah Itu Maha Sempurna Harusnya Sempurna Dia Tiba-tiba Cerinya Jatuh Menimpa Kepalanya Nasruddin Saat Itu Dia Sadar Wah Iya Kalau Tadi Pohon Ceri Ini Besarnya Sabu Labu Bisa Bonyok Kepalaku Itu Kan Ceritanya Lucu Tapi Rahasianya Luar Biasa Rahasia Pertama Adalah Gagasan Tentang Kesempurnaan Kesempurnaan Yang Ada Dalam Ideal Ideal Dalam Jangkauan Pikiran Itu Kesempurnaan Yang Terbatas Terbatas Oleh Luasnya Wawasan Terbatas Oleh Jangkauan Berfikirmu Sekarang Orang Lain Juga Punya Batasnya Sendiri Allah Yang Tidak Terbatas Dalam Kesempurnaan Maka Kamu punya Ideal Apapun Tentang Kesempurnaan Apapun Dalam Hidupmu Sadarilah Bahwa Sempurna Versimu Itu Sempurna Yang Terbatas Sebagaimana Kesempurnaan Versinya Orang Lain Jadi Yang Yang Pertama Itu Makanya Ngertinya Kalau Buah Ceri Itu Eman Pohonnya Besar Buahnya Kecil Kecil Tapi Begitu Jatuh Baru Sadar Ada Rahasianya Ternyata Pikirannya Tadi Tidak Nyampe Sampai Kesana Terbatas Sekarang Baru Tahu Makanya Saya Bilang Terus Gali Pengetahuan Terus Cari Ilmu Biar Pikiran Menyampe Itu Rahasia Dari Cerita Ini Kalau Ini Lucu Jadi Nasruddin Itu Satu Ketika Gagal Panen Tidak Punya Uang Akhirnya Ya Sudah Terpaksa Ngelamar Pekerjaan Nah Waktu Ngelamar Pekerjaan Ditanya Sama Juragannya Yang Mau Mempekerjakan Kamu Bisa Nulis Apa Baca Jawabannya Nasruddin Saya Tidak Bisa Baca Tapi Saya Bisa Nulis Terus Tuhannya Bilang Oke Kalau Gitu Coba Kamu Nulis Nulis Nasruddin Puan Tuhannya Bingung Nulis Apa Tuhannya Tidak Jelas Tulisannya Tidak Bisa Dibaca Tuhannya Bila Eh Stop Kamu Itu Nulis Apa Coba Kamu Baca Tadi Kan Saya Sudah Bilang Saya Bisa Nulis Tapi Tidak Bisa Baca Jadi Nulis Puan Gitu Jelak Bingung Nulis Apa Tidak Bisa Di Wajah Dia Sendiri Membaca Lo Kan Saya Sudah Bilang Nulis Bisa Baca Tidak Bisa Itu Ceritanya Lucu Tapi Sebenarnya Hikmahnya Sangat Filosofis Banyak Lo Dalam Hidup Orang Yang Nulis Bisa Tapi Membaca Tidak Bisa Yaitu Orang Orang Yang Hidup Asal Tidak Penya Refleksi Tidak Pernah Memikirkan Tindakannya Ini Pas Apa Tidak Sesuai Apa Tidak Dia Tidak Bisa Membaca Dirinya Sendiri Melakukan Apa Seja Tapi Dia Tidak Mengukur Perbuatannya Tidak Mengukur Tindakannya Itu Kayak Orang Yang Bisa Nulis Tidak Bisa Baca Kamu Kuliah Itu Tujuannya Apa Mau Kemana Untuk Apa Target Apa Cita Citanya Apa Sudah Itu Namanya Membaca Kamu Kan Tidak Pernah Gitu Kuliah Apa Apa Harus Jelas Karena Kalau Tidak Jelas Kalian Melakukan Segala Sesuatu Secara Asal Dan Itu Mirip Orang Yang Bisa Nulis Tapi Tidak Bisa Baca Oke Terus Kalau Yang Ini Tidak Saya Ceritakan Rahasianya Kalian Bisa Menangkap Sendiri Jadi Satu Ketika Ada Seorang Filosof Lagi Ahli Filsafat Moral Ingin Ketemu Nasruddin Karena Katanya Nasruddin Orang Kuinter Bijaksana Nah Terus Diundanglah Nasruddin Kita Ketemu Yuk Saya Traktir Kita Makan Di Restoran Ikan Bakar Dibawalah Ke Restoran Ikan Bakar Terus Bakar Ikan Pesan Ikan Dua Cuma Sama Yang Jual Besarnya Ikannya Tidak Imbang Yang Satu Ikannya Bosar Yang Satu Kuecil Begitu Hidangannya Keluar Nasruddin Cepat-cepat Ngambil Yang Besar Si Filosof Ini Ahli Filosof Moral Ini Galeng Gala Kepala Nasruddin Katanya Kamu Ini Orang Yang Bijaksana Harusnya Secara Sopan Santu Secara Moral Kita Mendahulukan Orang Lain Harusnya Kita Mengambil Yang Lebih Kecil Kalau Aku Dirimu Aku Ngambil Ikan Yang Lebih Kecil Dulu Oh Ya Sudah Terus Yang Kecil Dikasihkan Ke Dia Jadi Dia kan Ingin Jadi Orang Yang Bermoral Ngambil Yang Lebih Kecil Ya Sudah Dikasih Yang Lebih Kecil Oke Itu Cara Antara Moralitas Dalam Teori Dengan Moralitas Dalam Praktek Standar Moral Itu Biasanya Kita Pakai Untuk Orang Lain Tidak Untuk Kita Kalau Saya Ngomong Jangan Suka Maki Maki Orang Lain Pikiran Kita Selalu Untuk Orang Lain Tidak Untuk Kita Jangan Suka Mencelah Orang Yang Beda Pendirian Sama Kamu Pikiran Kita Selalu Ke Orang Lain Tidak Ke Kita Jadi Standar Moral Selalu Kita Pakai Ke Orang Lain Ya Kayak Sahabatnya Nasruddin Tadi Dia Pakainya Ke Nasruddin Begitu Dipakai Kan Ke Dirinya Sendiri Dia Malah Marah Marah Jadi Itu Ukuran Moral Kalau Ini Juga Sering Diceritakan Satu Ketika Dia Ngobrol Sama Hakim Katanya Hakim Nasruddin Sebagai Orang Yang Bijaksana Kamu Meleh Mana Kebijaksanaan Atau Kekayaan Nasruddin Jawab Ya Kekayaan Katanya Kamu Orang Bijaksana Bikin Malu Saja Yang Dipikir Cuma Kekayaan Terus Nasruddin Tanya Lah Kalau Kamu Nyariknya Apa Loh Aku Hakim Aku Nyarik Kebijaksanaan Terus Nasruddin Jawab Ya Memang Begitu Orang Itu Mencari Yang Belum Dimiliki Ya Katanya Nasruddin Kalau Kebijaksanaan Aku Punya Kekayaan Yang Belum Jadi Kalau Ditanya Mau Kebijaksanaan Atau Kekayaan Ya Kekayaan Sementara Engkau Sudah Punya Kekayaan Kebijaksanaan Yang Belum Jadi Jawab Kamu Mesti Nyarik Kebijaksanaan Jadi Itu Tidak Perlu Dijelaskan Sindirannya Sudah Luar Biasa Jadi Orang Itu Nyarik Yang Dia Belum Punya Meributkan Yang Dia Belum Punya Jadi Kadang-kadang Dunia Itu Kebalikannya Orang Yang Teriak Teriak Jangan Sebut Gelar Saya Jangan Sebut Haji Saya Jangan Sebut Doktor Saya Tiap Hari Ribut Itu Sebenarnya Dia Tiap Hari Mikir Tentang Gelar Kalau Kalau Sudah Tidak Sibuk Dengan Gelar Kamu Sebut Tidak Kamu Sebut Urusan Bagi Tidak Penting Kalau Masih Direbutkan Berarti Kita Masih Sibuk Dengan Itu Meskipun Sibuk Untuk Nolak Itu Sama Saja Pikiran Kita Masih Sibuk Disitu Yang Tidak Penting Posisikan Sebagai Tidak Penting Kita Kan Sering Begitu Yang Tidak Penting Tidak Penting Jadinya Kok Malah Jadi Perdebatan Utama Misalnya Salaman Cium Tangan Itu Kamu Kan Boleh Cium Tangan Boleh Tidak Pendapat Itu Kan Begitu Tapi Begitu Ada Orang Tidak Cium Tangan Kamu Marah Atau Ada Orang Cium Tangan Kamu Protes Katanya Tidak Penting Sudah Tidak Sudah Dibahas Yang Penting Penting Saja Oke Itu Anekdot Terakhir Ini Mohon Maaf Ini Tak Ambil Dari Bukunya Idrissa Ini Tidak Nyindir Memang Cerita Paling Awal Di Bukunya Idrissa Yang The World Of Nasruddin Itu Begitu Makanya Saya Ambil Langsung Inggris A Better Bit Than Use Tentang Jenggot Jadi Ada Seorang Imam Yang Ceramah All Through The Footage We A Bit Jadi Seorang Hamba Yang Sejati Itu Harusnya Punya Jenggot Show me Tick and Luce Terus Coba Lihatlah Para ulama Yang Jenggotnya Panjang Atau Carilah Orang Yang Berjenggot Panjang Dan Aku Tunjukkan Bahwa Yang Jenggotnya Panjang Ini Imannya Lebih Dalam Nasruddin Terus Angkat Tangan Syekh Kambing Saya Jenggot Jenggotnya Lebih 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 Panjang Apa Berarti Islamnya Lebih Sejati Itu Bukan Saya Nasruddin Dan Itu Saya Tidak Ngarang Itu Ngambilnya Dari Bukunya Idris Kamu Cari Sendiri Jadi Ini Kelakuan Keberagamaan Kita Selama Ini Sebenarnya Hubungannya Sama Standar Kita Mungkin Salah Ngambil Parameter Islam Yang Baik Islam Yang Benar Itu Harusnya Seperti Apa Itu Hari Ini Banyak Orang Yang Salah Parameter Ayo Belajar Lagi Harus Sinau Lagi Tentang Gimana Jadi Muslim Yang Baik Jadi Muslim Yang Benar Yang Jenggotnya Panjang Baik Tapi Tidak Bisa Jadi Ukuran Dia Lebih Baik Daripada Yang Tidak Punya Jenggot Dalam Hal Keberagamaan Dan Keislamannya Sering Saya Contohkan Kalau Ukurannya Hanya Jenggot Kalau Ukurannya Kumis Jadi Ukurannya Jangan Itu Jangan Yang Artifisial Cari Cari Ukuran Yang Lebih Esensial Eksistensial Untuk Menunjukkan Ini Loh Islam Yang Sejati Karena Hari Ini Banyak Orang Kehilangan Identitas Karena Salah Milih Standar Harusnya Ciri Islam Itu ABCD Tapi Terus Yang Diambil DEFG Sehingga Wajah Islam Berubah Itu Yang Membuat Islam Akhirnya Mahjubun Bilmuslimin Yang Menghalang Halangi Orang Melihat Wajah Islam Yang Sejati Itu Orang Islam Sendiri Kenapa Salah Milih Standar Jalan Keluarnya Apa Belajar Sinau Lagi Ngaji Lagi Yang Lebih Banyak Dibuka Luas Luas Pikirannya Jangan Milih Milih Kalau Untuk Wawasan Diperluas Seluas Mungkin Biar Tidak Tertipu Ilmu Maling Dipelajari Biar Kamu Tidak Kemalingan Ilmu Copet Dipelajari Biar Kamu Tidak Kecopetan Kan Itu Jadi Perluas Wawasan Perluas Ilmu Dan Besok Kalau Sudah Saatnya Kamu Memanifestasikan Diri Mengimplementasikan Ilmumu Cari Jalan Yang Menenteramkan Seperti Yang Ditempo Oleh Nasruddin Antara Lain Yang Tidak Melahirkan Konflik Tapi Melahirkan Kegembiraan Kegembiraan Membuat Orang Semakin Bisa Menikmati Hidupnya Dan Semakin Gembira Rumusnya Itu Itu yang Membuat Nasruddin Abadi Hingga Hari Ini Semua Negara Di Banyak Tempat Rebutan Nasruddin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima